Banyaknya permintaan pasar serta minimnya stok menjelang lebaran membuat harga daging ayam terus mengalami peningkatan. Bahkan, para pedagang memperkirakan padahal min satu lebaran kenaikan harga ayam bisa mencapai lebih dari 40 ribu rupiah per kilogram. Kian mendekati hari Ayah Idul Fitri 1440 Hijriah, harga kebutuhan pangkat di pasaran terus merangkak naik. Salah satunya yang mengalami kenaikan yakni harga daging ayam. Patawan tim liputan di pasar impres Lubuk Linggau, di mana harga daging ayam terus mengalami kenaikan menjelang lebaran 2019. Harpan, salah seorang pedagang, mengatakan, mendekati lebaran, harga daging ayam terus melonjak, di mana setiap hari kenaikan harga terus terjadi. Bahkan, para pedagang memprediksi pada hamin satu lebaran kenaikan harga daging ayam bisa lebih dari 40 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini juga sempat terjadi saat masuk ke bulan Ramadan lalu. Kemudian, di pertengahan bulan Ramadan, harga daging ayam sempat mengalami penurunan hingga 30 ribu rupiah per kilogram, kemudian terus naik hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Banyaknya kebutuhan daging ayam, serta minimnya stok perseriaan daging ayam saat lebaran, menjadi penyebab harga komuniti pangan ini mengalami kenaikan. Tim Liputan, Silompari TV